Pekalongan Kota Batik Pekalongan adalah salah satu daerah di Indonesia yang terkenal dengan kekayaan budayanya khususnya dalam seni batik. Hai hai Pemirsa, kembali lagi dengan saya Zara Ayu bersama TV News Production. Kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk mengenal lebih dekat tentang Pekalongan sebagai kota batik. Kalian pastinya sudah familiarkan dengan seni batik. Untuk lebih jelasnya, depo ini yuk! Batik Pekalongan memiliki ciri khas tersendiri, mulai dari motif hingga warna yang digunakan. Proses pembuatan batik Pekalongan memerlukan keahlian dan ketelatenan yang tinggi, sehingga hasilnya sangat indah dan bernilai tinggi. Kini, mari kita saksikan bagaimana proses pembuatan batik di Pekalongan, mulai dari pembuatan desain hingga menjadi kain batik yang siap digunakan. Ya Pemirsa, kita sudah ada di depan pintu workshop batik berada. Let's go! Proses pembuatan batik Proses pembuatan batik dimulai dengan merancang desain pada kain menggunakan pensil atau biasanya disebut dengan teknik sekat atau teknik menjiplak. Kedua, gelowong atau ngelowongi, yakni membuat batasan motif menggunakan malam atau yang disebut dengan mencantik. Nah Pemirsa, ternyata lumayan susah juga loh belajar mencantik ini. Setelah malam kering, kain dicelupkan ke dalam pewarna sintetis sesuai dengan desain yang telah dibuat. Pewarnaan dilakukan beberapa kali untuk menghasilkan warna yang cerah dan indah. Setelah proses pewarnaan selesai, malam dihilangkan dengan cara direndam dalam air panas atau yang disebut dengan teknik lorot. Kemudian, kain dicuci dan dicemur untuk menghilangkan sisa-sisa malam dan memperkuat warna batik. Dan itulah proses pembuatan batik di Pekalongan. Pekalongan sebagai kota batik, sebenarnya Alhamdulillah kita syukuri sebagai warga Pekalongan bahwa batik ini menjadi warisan dari menurut kita. Terlebih lagi, kota Pekalongan dikenal sebagai industri batik yang mungkin saat ini terbesar di Indonesia. Jadi, terutama kepada anak muda, semoga menjadi penghasil batik itu sebuah pilihan. Karena siapa lagi yang akan menurutkan kalau bukan warga Pekalongan sendiri. Sebuah keterampilan tradisional yang masih dijaga dengan baik oleh para seniman batik. Kita harus bangga dengan kekayaan budaya Indonesia yang seperti ini. Nah, pemirsa, ini dia hasil dari belajar membatik kita hari ini. Inilah keindahan batik Pekalongan, sebuah kain batik yang mewakili kekayaan dan keindahan budaya di Indonesia. Mari kita lestarikan budaya batik di Indonesia. Saya Zara Ayu dan Rafa Ndika, pamit undur diri, sampai jumpa. Sampai jumpa.